Halo semuanya kembali lagi dengan aku TVG dalam video ini aku mau kasih tutorial gimana cara ngebuat white on text effect seperti apa itu white on text effect yuk sama-sama kita lihat video ini nah gimana keren kan jadi white on text effect ini biasa digunakan oleh pembuat video-video cinematic sebagai pembuka atau intro dalam video cinematic nya dan disini cara dengan menggunakan aplikasi kinemaster kita dapat membuatnya dengan cukup mudah yaitu dengan cara kalian cukup tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa juga aktifin tombol subscribe dibawah video ini Oke kita lanjut ke tutorial Oke ini tampilan awal dari aplikasi kinemaster yang pertama yaitu kita klik bagian icon movie terus kita pilih aspek resiunya 16 banding 9 Oke selanjutnya kita pilih ke menu media pilih menu media terus kita pilih latar pilih yang warna hitam setelah itu centang Oke disini udah ada latar udah ada latar yang warna hitam selanjutnya kita besarin latarnya kira-kira 10 detik lah kita besarin sekitar 10 detik Oke sudah setelah kita lakukan pembesaran 10 detik setelah itu kita centang kita ke menu lapisan kita ke menu lapisan pilih teks masukkan kata yang akan dimasukkan dalam teks tersebut itu aku pilih teki-teki Oke udah disini udah muncul tulisan teki-teki setelah itu kita besarin setelah kita besarin kita pilih fontnya yang cocok untuk tulisan tersebut kita pilih tulisan gloss and bloom oke terus sekedar info buat teman-teman karena aku menggunakan kinemaster yang pro Premiere Pro jadi disini udah ada bawaan form-form yang keren yang banyak sehingga untuk membuat right on text efek ini cukup mudah Oke gue pilih yang yang tulisan gloss and belum Oke centang Oke udah jadi seperti ini setelah itu kita centang terlebih dahulu kita besarin layar huruf ini sesuai dengan layar latar yang tadi yaitu 10 detik Oke setelah itu kita ke lapisan lagi pilih lapisan terus pilih tulisan tangan Oke setelah itu kita pilih icon pencil warnanya kita sesuaikan dengan warna latar yaitu warna hitam Oke centang besarnya ini untuk besaran pointernya jadi kita sesuaikan juga dengan ukuran tulisannya Oke kita pilih yang besar karena tulisan yang ada disini ukurannya besar Oke selanjutnya kita mulai menggambar sesuai dengan tulisan yang ada dari huruf Y sampai ke huruf B Oke gambar sesuai dengan mode tulisan yang ada sehingga efek yang dihasilkan akan lebih bagus lagi Oke selesai kita langsung ke menu yang 6 bagian kiri yang ada tiga baris kita pilih Oke setelah itu kita ke animasi keluar yang sebelah kiri di bawah centang kita pilih hapus sesuai dengan urutan itu kan udah terlihat untuk mendapatkan efek sinematik maka kita sesuaikan interval 3.0 Oke kita pilih itu setelah itu langsung kita centang Oke kita lihat gimana hasilnya Oke setelah itu udah selesai kita pilih ke menu bagikan di menu bagikan ini kita pilih operasi resolusinya dan laju binkah sesuai dengan keinginan setelah itu kita export Oke sudah ada hasil exportnya selanjutnya kita kembali ke menu awal Oke selanjutnya kita kembali buat project baru lagi dengan cara tekan tombol icon video pilih rasio 16 banding 9 Oke selanjutnya kita pilih media kita pilih video kita cari yang tadi udah kita buat textnya Oke udah jadi karena disini videonya kecil makanya kita bisa duplikatkan biar jadi lebih besar Oke terus kita lanjut klik bagian tulisannya kita pilih mode menyampur kita pilih yang tulisan layar kita centang dan kita lihat Oke karena cahayanya terlalu terang dari video makanya kita kurangi kontrasnya ke penyesuaian warna kita kasih 40-46 satunya juga kita kasih satunya kita kasih oke centang sekarang kita lihat Oke seperti itu selanjutnya kita simpan video ini dengan cara kita bagikan pilih resolusinya dengan laju linkanya sesuatu yang keinginan anda selanjutnya di export Oke cukup sekian tutorial kali ini sampai ketemu lagi di tutorial tutorial selanjutnya tapi jangan lupa untuk kalian yang sudah nonton video ini jangan lupa subscribe like dan share video ini ke media sosial anda sehingga teman-teman lain bisa melihat gimana cara membuat white context efeknya Oke sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya bye bye